Halo Jumpa lagi di channel Popstore TV Udah lama ya gak bikin video Kali ini pengen ngobrol sedikit tentang Bagaimana menyikapi Suasana ketika terjadi Ketegangan Sama sahabat sendiri Atau saudara Atau rekan kerja yang memang hubungannya Penting banget kita mesti jaga Tapi hubungannya Menegang akibat perbedaan pandangan Politik ya Sekarang kan ini 14 April nih Tiga hari menjelang Waktu hari pencaplosan Kita temen-temen Ngerasain gak sih 2019 ini Kondisinya Asal ya panas-panas Gimana gitu yang Di sosmed Kayaknya semua lagi pada ngomongin politik ya Wah yang satu Mengagung-agungkan si Paslon Yang satu Satu lagi juga mengagung-agungkan paslon satu lagi Dan menjelangkan Keduanya Kalau gue rasa sih gak perlu ya sampai segitunya Pilihan Orang lain Pilihan temen Bahkan pilihan saudara kita sendiri juga Berbeda Istri Pasangan kita berbeda Ya hargain lah Sama Layaknya lo juga pengen dihargain Pilihan lo Lo punya Keyakinan yang sangat besar Terhadap Calon lo Yang lo usung Begitupun juga dengan dia Makanya Ya tetap saling menghargain lah Sekarang kalau Lo berduanya Panas Berduanya saling serang Saling caci maki Aduh Malu men Kita ini proses lagi Menuju ke negara Berkembang yang lagi banyak disorot orang Itu mau jadi negara maju Dan proses demokrasi kita kayaknya Masih belum dewasa gitu ya 2014 Panas kan tuh dulu Wah itu Terus Pilkada DKI Panas juga Terus Pil Jabar Sama panas juga Lagi-lagi yang dimainkan itu isu agama Isu agama itu yang sensitif banget kan Nah Tips dari gue Ketika menghadapi Temen Ya orang terdekat kita yang berbeda pandangan Yang pertama itu Kitanya mesti adem dulu bro Kitanya mesti adem dulu Gue Mengalami juga sih Seperti Tuh 2014 tuh Temen deket banget Temen seperjuangan Diman kuliah Terus Jadi gak enak gitu Gara-gara perbedaan pandangan politik Jadinya dia Yang kayak ngebuka air Wah capres lu Gini-gini Guanya hampir kepancing Tapi gue pikir Gak ada gunanya Kayaknya gak akan ada abisnya Lu mau debat sampai Berbusa Sampai berhari-hari Kayaknya gak akan ada gunanya Karena Dia tetap yakin dengan Jujungannya dia Dan gue pun tetap yakin dengan Capres gue Yang sampai sekarang detik ini pun Gue gak berubah gitu Gue tetap Mencondongkan pilihan pada Salah satu paslon Tapi kayaknya gue gak perlu juga Untuk gue umbar disini gitu ya Karena Gue yakin penonton disini juga kan Beda-beda latar belakangnya Beda-beda agamanya Beda-beda sukunya Beda-beda pandangannya Terhadap paslon Jadi Itu kan keanekaragaman Yang kalau buat gue sih menarik Buat gue sih kekuatan Memperkaya hasanah kita sebagai Orang Indonesia ya Berbeda-beda Adat Istiadat Makanan aja Beda-beda Lu bayangin deh Gue tinggal di Bandung Di satu jalan aja Itu bisa Seratus Macem lebih Makanan dari berbagai daerah Lu jumpain gitu Lu mau makan apa Soto Madura Ada Sete Padang Ada Soto Betawi Ada Soto Banjar Ada Soto Makassar Itu Macem-macem Lu mau makanan khas Apa Mau kolak teloran Tidak ada Itu Di Bandung aja Di kota-kota besar Makanan dari berbagai daerah Kita bisa temuin Makanya gue cinta banget Sama Indonesia Karena Ya seru Keanekan agaman Hayatinya pun Seru Makanya perilaku orang-orang ini juga Ya menarik sih Makanya Nah di Pilpres sekarang ini Ya miris Kalau kita Sesama anak bangsa Keliatannya Kayak Gampang banget Dia ada domba gitu Dari status-status Di Facebook Oh yu Wah Habisnya jadi Yang tadi Gue bilang Cintanya mesti adem dulu lah Menyikapi temen yang Panas Yang paling efektif Itu adalah ketemuan Kalau gue Yang kasus 2014 itu Gue ketemuan Gue aja gak kepanci Oke Gue telepon Yaudah Gini bro Gue punya Pandangan sendiri Udah Itu simpan aja Gue punya pandangan sendiri Itu simpan aja Udah Gak usah kita Umbarlah di sosmed Dan Sekarang syukurnya 2019 Ya setelah 2014 itu Gue sama dia Tetep berteman dengan baik Dan kita Ketemu gak pernah ngomongin Apapun tentang masalah pandangan politik Dan Di share di Sosmed juga gak Ya kalaupun nge-share Ya kebaikannya aja Udah gak ada Nyinyir-nyinyirin lah Karena Aduh gak ada gunanya lah Buang waktu Ngapain sih gitu Karena buat gue Nilai-nilai persahabatan Yang buat Yang kita telah jalin Sekian lama Itu jauh lebih penting gitu Dibanding Sekarang Gontong-gontongkan Ngebelain Buat apa gitu Karena Gue Masyarakat biasa Yang Setiap hari Mesti kerja gitu Kalau nyari duit Mau siapapun presidennya Ya gue tetep kerja Dia berkeringat Gue gak dapet jabatan Apapun gitu Ketika salah satu Pas lon ini menang Emangnya gue mau dikasih jabatan Lu jadi Kepala dinas Lu tiba-tiba jadi menteri Kalau gitu Pasti gue belain Mati-matian Mungkin ya Ini kan enggak Jadi ya Sikapin dengan santai aja Gitu kayak Lu punya tim bola kesukaan Lu punya kepercayaan Menyembah kaca spion Misalkan Ya terserah lu Gak usah ganggu Itu punya hak Dan ada temen-temen yang mungkin golput juga Ya gak usah lu kata-katain Ya kalau buat gue sih Ya gue gak mau golput Karena kalau gue sayang Suara gue Gue menemingat Sumbangin ke Pas lon yang memang Buat gue Mendekati idealah Menurut spek yang gue inginkan Jadi gue pasti kasih suara gue Tapi gue gak bisa maksain Siapapun Sahabat gue Temen gue Keluarga gue Mau milih siapanya Dia punya pandangan sendiri-sendiri ya Kayak gitu Jadi Kalau kita menikapi secara dewasa Udah ketemu adem Wah enak Kita bertukar pikiran Diskusinya sehat Gitu Jadi Ya semoga Temen-temen Bisa menikapi Perbedaan ini Dengan lebih arif dan bijak Semoga temen-temen juga Bisa merayakan Pesta demokrasi ini Dengan suka cita Demi Indonesia yang hebat Yang maju Kita semua mendambangkan Indonesia di mata dunia Disegani Kita keluar Ketemu temen dari luar negeri Kita bangga sebagai orang Indonesia Kita kreatif Kita tuh Punya banyak banget Kebanggaan yang bisa kita banggain Beneran serius Bangga banget kita tuh Banyak banget lah Kalau gue sebutin di video ini Gak akan meres-meres lah Banyak banget Dari Kehasan kita Dari kreatifitas orang Indonesia juga Itu luar biasa Orang-orang luar tuh Berrecak hagum Gitu dengan kreatifitas orang Indonesia Serius Kita tuh bikin hal-hal yang kecil aja Bisa jadi menarik Lu liat aja nonton di Youtube Orang-orang Indonesia kan kreatif-kreatif Makanya Ya Semoga Video ini juga bermanfaat Gue ngomong-ngomong Ngalauan hidul Ada gunanya lah Buat lu Lu bisa share Kalau merasa lu bermanfaat Gue berterima kasih juga Atau kalian yang Udah nge-subscribe Udah nge-like video ini Ya nanti semoga ada Sponsor lagi masuk Gue mau bagi-bagi giveaway lagi Terus Kalau mau tanya-jawab Silahkan di kolom komentar Ya Kalau nanti paslon Yang gue usung Kalah Gue terima dengan lapang dada Dan paslon yang Satunya lagi menang Ya gue pasti ucapin selamat Dengan respect Selamat Kalian adalah pemimpin kita Presiden baru Kami Kita ke Indonesia 5 tahun ke depan Selamat Semoga amanah Menjalankan tugas Ya kita semua berdoa lah Bagi bangsa ini Terima kasih udah nonton Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Tetap stay tune di Vox.tv Daaah Terima kasih udah nonton